Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 140 Pada hikmah nomor 140 Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari menuliskan Masya'nu wujudu polabi inda masya'nu antar zuko husnal adabi Kaum muslimin rahimahkumullah Bukanlah yang dianggap itu adanya permintaan berdoa Akan tetapi sesungguhnya Agar kamu diberi rezeki budi bekerti atau tata kerama yang baik Kaum muslimin rahimahkumullah Kalau kita senang berdoa Kita mesti bertanya kembali kepada diri kita Apa tujuan berdoa? Tujuan berdoa tentu ada dua Yang pertama kita ingin hajat kita dikabulkan Ini boleh gak masalah karena memang diperintahkan Allah Lalu yang kedua Kita ini sebagai melahirkan tata kerama atau adab kepada Allah SWT Bahwa kita ini hamba karena hamba kita harus meminta kepada Allah SWT Baum muslimin rahimahkumullah Maka doa yang baik menurut kajian kitab ikan hikmah kali ini Itu bukan semata-mata kita meminta kepada Allah SWT Tetapi murni menjalankan perintah Allah untuk berdoa Allah memerintahkan kita berdoa Ya sudah kita berdoa Kita seorang hamba layaknya seorang hamba itu meminta kepada Allah SWT Ya sudah kita meminta Coba kalau kita bayangkan kembali Kalau kita pikirkan kembali Bahasa lain meminta itu kan bisa diartikan Kita meminta kepada Allah Sama saja bisa jadi kamu itu tidak yakin karena Allah mau memberi Kalau kamu tahu Allah maha pemberi Gak usah minta pun pasti diberi Kalau kita minta kaya misalnya Itu bahasa lainnya kan kita protes Atas keputusan Allah yang dijadikan belum kaya menurut orang yang berdoa Kalau kita minta berubah nasib Itu bahasa lainnya kan kita mengatur Allah Memaksa Allah supaya merubah nasib kita Emang kita siapa? Oleh karena itu berdoa yang baik semata-mata hanya sebagai adab kepada Allah SWT Semata-mata hanya menjalankan perintah Allah SWT Mudah-mudahan bermanfaat Masya'nu wujudu talabi Inna masya'nu antarzuqoh husnal adabi Rabbana taqubbal minna Inna ka anta sami'ul alim Watub alayna Inna ka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh